Hai Mams, ketemu lagi dengan channel kesayangan aku Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya Hari ini aku bikin kue jadul, kue kelemben, atau kue kubuk ya Mams ya Masih ingat nggak? Langsung aja kita bikin yuk 1 butir telur 5 sendok makan gula pasir Kemudian Aku beri vanili Nah, kemudian aku mixer Sampai putih berjejak ya Mams ya Seperti ini Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya Mams Supaya channelku lebih berkembang lagi Dan selalu dapat update video terbaru dari aku Nah, ini tepung terigu Aku pakai 6 sendok makan ya Mams ya Kalau kalian mau bikin yang banyak kan Lebih banyak bisa dikali 2 bahan-bahannya gitu Nah, ini aku campur manual aja Nggak pakai mixer karena aku takut Nanti malah over Jadi nggak bagus hasilnya gitu Jadi pas tepung terigu langsung Aku aduk manual aja Terus ini aku kasih Sedikit Pewarna makanan ya Warna kuning Mams Boleh juga di skip Oke Udah gitu aja Mams Jadi nggak pakai ribet ya Bahannya pun Simple banget Langsung aja Nah, ini tadi sih Udah aku panasin Di bawah aku kasih Bekas sarang Dandang ya Mams ya Atau bekas alas Yang untuk Ngukus itu Udah nggak kepake Jadi aku pakai Di bawahnya Supaya nggak cepat gosong gitu Jadi dipanasin dulu cetekannya Terus kita kasih margarin Seperti ini Kemudian kita isi deh Dengan Adonan tadi Mam Ini legendaris banget ya Aku dulu waktu sekolah Suka banget kue ini Kalau beli itu Aku milih yang agak gosong-gosong gitu Sensasinya beda ya Mam ya Enak banget Karena itu Apa ya Kureh dan keranci banget ya Di mulutnya Mam ya Mungkin anak-anak sekarang Udah nggak tau ya Kue ini ya Kalau mau tau mungkin Namanya beda ya Aku kemarin dapet sih Kue seperti ini Oleh-oleh dari Manado Bahannya pun sama juga Tapi dia Sepertinya Pakai gula merah ya Karena dia coklat Banget Mam Oke Kemudian kita masak Sampai Dengan api kecil ya Mam ya Nah ini dia Udah jadi Langsung diangkat aja Mudah banget ya Jujuh ekonomis banget Mengobati rasa kangen ya Mam ya Tadi ya udah jadi Next aku mau bikin pake Gula jawa ya Ini anak-anak suka banget Di rumah Mereka Seneng banget Nyemilnya Mam Nah ini dia hasilnya Kalau untuk tingkat Warnanya boleh disesuaikan ya Kalau suka agak Agak Kecoklatan Boleh agak lama Dipanggang gitu Ini bisa juga di oven ya Mam Jadi kalau ini Aku pake yang ekonomis aja Nggak pake oven Jadi aku langsung pake Kompor aja ya Mam ya Ini dia hasilnya Enak banget Oke Tengokan watching ya Mam Sampai ketemu di video Dua aku selanjutnya Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Tekan tombol loncengnya Supaya tidak pernah Ketinggalan video-video Terbaru dari aku Terima kasih Bye bye Terima kasih